Halo guys, kembali ke vlog di dalam mobil Hari ini kita bakalan liburan ke Sukabumi Hari ini kita bakalan liburan ke Sukabumi Kita gak langsung kesana, kita bakalan produktif ya Bakalan syuting OPM dulu Nanti mungkin ada behind the scene tipis-tipis disini Otomatis si OPMnya bakalan tayang duluan dong Baru vlog ini Jadi untuk day 1 kita masih ada di Tangerang Dan syuting OPM Nah day 2 nya baru kita berangkat nanti ke Sukabumi Kita rencana cuma 5 hari doang sih, hari kelima kita pulang Jadi agenda kita gak begitu padat-padat banget sebenarnya Hari ini syuting, besok berangkat Besoknya lagi kita ke wisata ya Besoknya lagi kita ke tempat makan, keluarga Nah hari terakhir nih, besoknya lagi-lagi-laginya Pulang Jadi cuman ya 5 hari lah Walaupun tadi kita hampir disrempet bis ya Sambil ngomong-ngomong ada yang eee di belakang Vlog day 1, berarti kita vlognya ada 5 lagi langsung 5 episode enggak ya Recap Recap Bebe nanti ngeditnya pake HP Kepecut Ya masih ada watermarknya Ya udah ini mungkin semacam recap vlog nantinya Kalau misalkan vlognya terlalu panjang bisa dijadikan 2 episode Kalau misalkan under 20 menit ya 1 episode aja Ya itu udah senyum-senyum editor Niat jahat, tidak ada cutting katanya Ya udah, nanti kita bakal ketemu di OPM episode pertama di rumahnya Nugi Walaupun ini udah masuk episode ke-11 ya kayaknya Ya udah ditunggu aja Ini pertama kalinya kita di luar rumah ya Kalau misalkan nanti suasana dan ini itunya menyenangkan dan oke Kayaknya kita bakal ada lumayan lah kesana gitu ya Jadi kita yang ke rumah Nugi Ya itu aja banget Kita udah pulang kem ya Ya udah, ya udah, ya udah Ya udah, ya udah Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 bercanda ya udah kita langsung aja nanti ke Gualparatipak ya namanya saya enggak iya katanya sih iya agak meragukan sih cuma nanti kita lihat aja pelangnya kalau nggak salah sih Gualparatipak sih oh kira mau difoto cek rake cek itu kok ini yang bener ya ini yang bener dong ininya ya set set seseh Oke siu iya masih diulang udah biarin lah ya sampai ketemu di TKP kalian nanti ada ya parkir orangnya nanti kemana aja langsung fasilitasnya kalau ini kita wahana ada Maksudnya pintu masuk utamanya ini tiketing, nah tiketing dulu nanti ada gerbang disana Gue kayak tersangka nih, ya kita udah nyampe guys di Gualoparati Park, kayaknya sih bener sih namanya Ini luas banget sih, ini kita rencana sih mau nyobain wahana beberapa doang sih Gak banyak, kalau kita Flying Fox takutnya capek nyamperinnya Semoga ada wahana yang bisa bawa keliling tapi gak tau juga ya Gue curiga itu buat keliling, gak ya? Kayaknya ya dia bisa masuk situ sih Yaudah lah kita lihat nanti aja, abis ini kita izin dulu sama abang-abang tiketing Boleh gak bang kita bikin iklan industriar, kita bakal ketemu di dalam Mau wahana apa aja? Yuk milih yuk Gratis Oh gak disini Jadi disini cuma tiket masuknya Oke Ini udah bisa akses di Bridge, jembatan teh, spot potong atau resto Oke Jadi semuanya 210, pembayarannya mau langsung atau nggak? Oke sahaja 210 kan? Iya Kita udah beli 7 tiket, ternyata 6 tahun kebawah gratis Kecuali lu umur 6-10 tahun ada gak disini? Ada Setengah Setengah, kayaknya masuk juga dipotong Setengah harganya ketika lu 6-10 tahun Oh udah, lu ngomong gak? Ya jadi kita udah beli tiket Nah ini 7 tiket kita beli Ternyata 6 tahun kebawah itu gratis ya Yang 6-10 setengah Ya Oh iya gitu guys Sekali lagi Oke 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 Apa? Drone Drone? Tidak boleh Hei kasih tau aja Iya 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 Nggak boleh Tempat-tempat wisat itu gak boleh pakai drone Kecuali lu izinnya khusus Eh betul lu Nih kalau lagi kayak gini nih Kiki liatin Ki Ini tuh dibalik Kalau lagi ada cahaya gini tuh Ah! Gameramen nih Kayak mana? Gue misikan nih Gue beli tiket 6-10 tahun juga lu Setengah harga nih Mau ditukar Nah Gitu Jadi kalau Itu fungsinya bukan buat anti hujan Jadi kita hari ini Mau coba Masuk dan cobain beberapa aja Karena jam 5 tutup Kita datang jam 3 nih Oke udah Ya kan? Speed run apa kita nih Ya udah Jadi ini udah lumayan ramah untuk Penyandang resibilitas juga ya Udah ada jalur buat kursi roda Iya Makasih Ya Ada Buat jalur kursi roda Kita kayaknya salah deh Niat Niatnya mau ngetes Ternyata kok jauh ya Muter kita Lihat tuh Pemandangannya guys Jerok Kita target utama ke Resto dulu Nganterin Oma sama opanya Kiara Karena dia bakalan stand by disana Jadi bayar buat stand by situ Begitu Ini kita gak salah sih berangkat Agak sorean Niatnya kan tadinya siang banget Takut jerok Takut jerok Mataharinya Pagi Takut Hujan Nah jadi sore sore ternyata Bagus banget ini Cuaca Walaupun gunungnya setengah Tidak full Gue gak tau ini Yang punya siapa cuman Konsepnya sih bagus banget loh Ini namanya stand ngadem Betul Dan ini sponsornya Bisa dilihat ya Gue udah lama banget gak minum teh pucuk cuman Dulu sih gue agak trauma Ya kita skip aja untuk nilai Ini robot ada disitu ya Kawan kawan Selebihnya saya gak tau dimana Ternyata di depan mata kereta labirin Masih kereta naik Kereta api Anda bisa lihat di atas itu ya Masih jauh perjalanan kita ternyata Tapi gak sepanjang Borobudur sih Kalau boleh jujur Gak apa-apa Ki ke tangan aja Itu baru gue juga baru lihat Ki Gak tau rainbow sled dimana Soalnya ini udah mentok Mana Emang iya Mana Dilarang memakai hak tinggi tuh disana Tiang Tiang Oh Tiang Gua baca Oh bener Rainbow sled disini Tapi tiketnya kita belum beli Kayak mana Kalau udah terlanjur kesini Bisa online gak ya Bisa online tiket tuh Pakai tiket dong Ada di tiketingnya tadi Cuman Kita mau lihat dulu gimana Udah abis ya Bisa jadi abis Tapi udah off katanya Iya tiketnya udah abis Jadi kita kemana Jadi kita ke spot Tangan dan Spot sayap tuh Ada sayap tuh Jadi tadi tiketnya Untuk tiketing Ternyata ada Box tiketing Berita bagusnya Berita buruknya Kita kan tujuannya mau ke rainbow sled Sudah off katanya Nice Itu antara kesorean Apa tiketnya abis Atau gimana Shit tidak tau juga ya Nah sekarang kita mau ke God Hand ya God Hand God Hand Lebih ke Root Hand sih Tangannya akar-akar gitu Pulau Peri Pilau Dan Pigment Grind Tat Minute Is Google Tungi OD waduh kira udah mulai berat nih kira udah capek belum capek belum saya hei capek belum kita udah di puncak disini ada lagi ini sebenarnya settingannya bisa buat malem cuman dia sampai jam 5 mungkin nanti kalau ada sesi horor siapa tahu kan tahun depan gitu Halloween enggak ya masih on iya apa di sekam gitu ya tapi gue takutnya memang karena tiketnya abis kalau dibuka terus-terusan bisa sampai jam 7 malam itu yang nanti juga masih banyak banget enggak banyak banget sih banyak aja sekitar 15-20 orang kayaknya masih on deh apa emang marketing mungkin besok besok bisa kemas nih gue kesini doang buat main prosodan ada juga flingfork ada ini memang enggak begitu banyak sih cuman luas banget cukup luas ntar nunggu wahana naik bukit kebonte jadi hiking kita ke atas seperti pada masa lalu bolang-bolang gue ingat dulu nyari ubi 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 liar kita bakar ubi yang punya arah ubi liar nyolong kalau gitu ya mungkin nggak kalau misalkan tiket yang habisin tiket yang disini tapi yang dibawah yang di tempat kereta itu sebenarnya masih ada bisa mau coba iseng tapi kita ke atas lagi PR tapi kalau yang badannya berat gimana ya standing soalnya disini hati-hati nah ada standingnya bro jerok tiba-tiba kan jadi bener guys tadi itu lagi penuh kayaknya sih kamu mau jadi film box nanti oh enggak hahaha jadi karena tadi mungkin udah agak sedikit menurun dibuka lagi tiketnya guys begitu kita balik lagi kesana buat perosotan kameramen nunggu di situ kali ya berarti ya 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 tempat tadi sih ada sih tempat spot buat ini kan dari depan bisa dari agak pinggir oke oke udah siap guys let's go kenceng banget kenceng Kiara Kiara kaget tidak kaget tidak oke sip akhirnya setelah antri setengah jam nyampe nggak ya 20 menitan lah 25 menit lamanya karena faktor pergantiannya ban itu loh bang kalau kurang mesinnya kayaknya rusak deh jadi di pinggir itu sebenarnya ada mesin kayak yang buat naik turun gitu kayaknya itu buat nganterin ban deh ya di sini waktu melaporkan bahwa kita sudah melalui wahana walaupun itu satu doang wahananya cuman agak capek jalan-jalannya ya muter-muter soalnya kita balik-balik tadi luas bang nah ini yang terakhir yang terakhir nih kita nih ini nggak tau penumpang terakhir apa bukan tapi yang pasti gua nggak ikut karena tiketnya cuman buat satu dewasa sama satu orang anak ya oke ini kayaknya kita taruh kemrik-mriknya oke ya ya jadi Kita udahan Sekarang lagi rehat Bentar Abis itu pulang jam berapa ya Ini udah setengah lima sih Bentar lagi kita diusir sama Pemilik Sama petugas-petugasnya Ini udah setengah lima Kayaknya kita langsung aja Abis ini Ya rehat lah Lima sepuluh menitan Baru kita ciao Ya itu vlog hari ketiga Kayaknya ini bisa jadi Satu episode ya Atau kita lihat Kedepannya Kalau tambahannya cuman dikit Langsung jadi satu aja Yaudah kita ketemu lagi nanti di D4 D4 Kita makan-makan di Kampung Ikan Jerok Ini udah pilek nih Ada daun satu nih Bindang sekarang Ini wilayahnya sekitar Sukaraja Ini Sukaraja bukan? Sukaraja Masuknya Sukaraja, Sukabumi Akses masuknya sih Biasa aja Tapi ternyata pas masuk Luas banget ya Nanti mungkin Bakalan ada cuplikan Untuk Wilayah-wilayahnya Kayak gini Jangan lupa like nah itu ya jadi disini kita rencana mau makan cuman gue belum cek menu-menunya nanti aja ya kita pesan dulu nanti kalau udah menu-menunya dateng baru udah dilihat kira-kira kayak gimana ini kok kameramini tegang banget ini tegang banget kayaknya lah habis ini ambil footage ya buat yang tadi kayaknya sini kayaknya tempat yang kita datengin besar-besar semua ya kalau yang kemarin memang besar banget yang ini rumah makan tapi besar juga ternyata yaudahlah ya parkirannya agak lumayan tempatnya besar ini aja masih agak kosong-kosong parkiran penuh itu kalau penuh kayaknya sih jalur atas sampai bawah itu kayaknya mobil semua tuh di pinggir jalan untuk ngefullin ini ini karena nggak begitu full garasinya yang full doang ya jadi masih ya kita kebagian satu atau dua mobil doang di luar tadi ya nunggu antrian buat parkir doang tapi disini tandanya sih enak harus makanannya kalau parkir level kita cek dulu aja nanti kalau pesanannya udah dateng oke ya kita udah di rumah kebetulan tadi nggak sempet nge-review di sana ya karena habis makan take footage ya kan terus masalah tempat rating berapa saya kira-kira saya untuk tempat tempat sih 85 85 gua sembilan 610 lah soalnya kira main-main di sana tadi bagus luas banyak ornamennya banyak sih ada hewan ada wahana ya tadi terus ada akuarium juga kayaknya tadi cuman nggak sempet masuk sih soalnya kalau masuk pasti beli terus mati kan Oh ya ada kolam renang emang kolam renang apa kolam renang ada ada bayar 20.000 Oh kolam renang kecil gitu Oh ya jadi ornamen banyak apalagi tadi ada mobil klasik juga walaupun tempat naik ya pokoknya untuk konsep tempat oke banget nah untuk makanan standar lah mungkin 7 kali ya ya 7 persepuluh lah ya kalian yang menilai sendiri sih nanti kalau kesana ya soalnya kalau gue pribadi mungkin kurang bumbu kali kurang bumbu aja selebihnya oke minusnya tempat parkir sih sebenarnya bukan masalah karena parkirnya kurang luas keseng lebih ke banyak pengunjung jadi overload parkirnya nah sedangkan tempat makannya masih banyak gitu yang kosong gitu jadi sudah keramean sih minusnya karena keramean lahan parkirnya harus diperhatikan tapi disitu untuk nggak begitu padat lalu lintas jadi aman-aman aja parkir di pinggir jalan ada tukang parkirnya juga standby di sana jadi overall oke lah ya oke dan nanti hari malam kita bakal lanjut lagi makan lagi di tempat langganan kalau ini namanya ayam canjur langganan tapi gue lupa soalnya yang gue inget namanya doang Pak Jeremi ya Pak Jemi sorry ya Jeremi Teti ayam canjur Pak Jemi itu lokasinya agak terpencil dulu sih di pinggir jalan persis jadi kalau gua pulang sekolah kalau lagi sempet tuh mampir kesana buat makan emang sombong gitu kalau ada duit belanja kalau nggak beli cash pb waktu itu ya udah nanti malam kita bakal makan malam disana kayaknya abis maghrib lah jadi yang ini harus di tag nanti makanannya tadi masa di tag apas abis kacau makan dulu di kameramen guys langsung eh sudah di tempat makanan sudah di Pak Jemi ya ternyata namanya ayam bakar Cianjur Pak Jemi lokasinya ada di cari cari lokasinya Ki di di Google Map ah kayak mana misalnya itu ada yang dicoret apa lokasinya iya kayaknya itu sepanduk lama dah bisa jadi ya nanti di cek aja sepanduknya eh di map maksudnya kok sepanduk sih kita lagi nunggu pesanan kita yang baru nyampe baru teh hangat tau aja dingin tapi kita batu lagi pilek tetep es ya ya udah nanti kita bakalan menunggu menu kita menunya sih sebenarnya ayam goreng ayam bakar tapi yang jadi jawaran tuh sambelnya walaupun sambalnya sambal minyak ya nanti kalian lihat aja walaupun kalian nggak bisa ngerasain juga ya mungkin orang-orang suka bumi yang belum tahu karena ini agak dipelosok walaupun di kota tengah kota itu kayak masuk dulu jalannya gede banget masuk belok dikit udah nyampe 100 meter lah dari jalan utama D5 closingan kita pulang tadi berangkat sekitar jam 9.15 lebih kayaknya target sih kita Jumatan di Tangerang cuman kalau macet berkata lain kita cari pom bensin ya kita cari rest area cuman ya udahlah nanti kita lihat aja tapi sejauh ini sih lancar sih nanti mungkin bisa dilihat lah lalu lintas kita kali ini karena kita masih di area yang masih mantep-mantep aja nah nanti pas keluar dari jalur ini baru tuh suka bumi yang sesungguhnya menuju tol tuh agak-agak cobaan lah ya tapi bismillah aja semoga aman lancar dan tepat waktu karena kita nanti cek poinnya di Tangerang selain target solat Jumat disana juga makan siang dulu habis itu baru kita pulang ke Serang terima kasih yang udah nonton jangan lupa di like subscribe dan juga join membership karena gua hampir live streaming setiap hari kalau nggak liburan seperti ini terima kasih jauh join join di Instagram juga ya tolonglah follow juga lah ini Instagram gue kok lama-lama satu follower nih lah aku doang jangan jangan iya sisa bini gue doang sebetulah kemarin abis abis terpanjang apa tuh subscription Instagram oh gitu oh ya baru banget kemarin subscription Instagram ya karena disana enggak ada apa-apa sih ada sih postingan cuman ya gitulah terima kasih abis terima kasih